Intro Hai Assalamualaikum Selamat datang di channel kajian eksklusif Tempat cerama dan video seputar Islam Untuk mendukung channel ini silahkan klik tombol subscribe Like, Comment, dan share link video ini ke media sosial kamu ya Semoga kita semua mendapat pahalanya Jazakumullahu Wairan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Idina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumitin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Alhamdulillah Alhamdulillah syukurillah Selalu kita berusaha Menjadi hamba yang bersyukur Selalu berusaha Selalu berusaha Ucapkan Alhamdulillah Dalam keadaan apapun Afdalul du'a Alhamdulillahirrahmanirrahim Sebaibai du'a Alhamdulillahirrahmanirrahim Kerana du'a ada dua macam Dua ibadah Dan du'a mas'alah Dua ibadah Isinya mempuji Allah Tanpa minta Tidak meminta apa-apa Cuma mempuji Allah Dan ada satu kalimat Yang mewakili segala pujian Kalau ada orang awam Dahafal asma'ul husna Tidak mengerti Kata-kata yang terindah Tidak mampu Mempuji Allah Dengan pujian yang sempurna Satu kalimat Menwakili semua pujian Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Dan itu du'a Mempuji Allah Termasuk du'a Bermunajat kepada Allah Tanpa minta Yang kedua Dua mas'alah Dua mas'alah Yang isinya Meminta Dan salah satu adab Dalam berdo'a Mulai dengan du'a ibadah Baru boleh du'a mas'alah Jangan langsung minta Diawali dengan pujian Jadilah seperti Penimis di jalan Tukan minta Kira-kira Kira-kira kalau dia Mau minta sama kita Gimana caranya Pak Oh Kasih dong Atau nangis Tunduk Khusu Bahasanya halus Bahasanya halus Perut saya sakit Tolong pujian Saya dari kemarin Belum makan Walaupun kita Tidak ada niat kasih Akhirnya Akhirnya kita merasa sedih Kasian Sudah Kita kasih Kata Umar Jadilah seperti Anak kecil Ketika meminta Sama Allah Anak kecil Kalau Meminta sesuatu Sama orang tuannya Dapernah putus asa Mutar sana Sini Bola balik Nangis Buang dirinya Lempar sini Bola Tariak-tariak Dapernah berhenti Sampai dikasih Kadang-kadang ibunya Bosan Agar dia Diam Nahudah Ambil hapinya Main salah Main salah Jadilah seperti Anak kecil Kalau meminta Sama Allah Dan dua macam Dua yang tadi Saya sampaikan Ada Dua-duanya Di suratul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Waiyyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-mustakim Sirata Al-lazina An-hamta Al-layhim Ghoir Al-maghdub Al-layhim Walad-dallin Amin Surah Surah Yang paling Agung Di dalam Al-Quran A'zam Surat Fil Quran Al-Fatiha Ayat Yang paling Agung Di dalam Al-Quran Ayat Kursi Jadi ada Surah Yang paling Agung Ada Ayat Yang paling Agung Surah Yang paling Agung Surat Al-Fatiha Pembukaan Al-Quran Ummul Kitab Ummul Quran Fatiha Al-Kitab Al-Fatiha Al-Raqiyah Al-Shafiah Al-Waqiyah Banyak Nama-nama Surat Al-Fatiha Penyumbu Menjegah Perlindungan Rukiyah Al-Fatiha Ummul Quran Ummul Kitab Fatiha Al-Kitab Dan tidak Sah Salat Kita Tambah Surat Al-Fatiha Bahkan Salah Satu Nama Daripada Surat Al-Fatiha Al-Salah Pernah Tahu gak Itu Nama Surat Al-Fatiha Al-Salah Pernah Dengar Belum Aku terus Selama ini Belajar apa Hadis Yang Diriwayatkan Imam Tirmizi Hadis Yang Qudsi Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Qasamtus Salata Aku Bagikan Salat Yang Dimaksud Kata Salat Di Hadis Ini Adalah Surat Al-Fatiha Qasamtus Salata Baini Wabaina Abdi Nisfayn Aku Telah Membagikan Salat Itu Dua Bagian Antaraku Dan Hambaku Jadi Separuh Ini Untuk Allah Separuh Ini Untuk Hamba Allah Fa'idha Qara'a Abdi Ketika Hambaku Kata Allah Dia Membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kata Allah Hamadani Abdi Ketika Kita Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah Jawab Hambaku Talah Mempujiku Wa'idha Wa'idha Kala Abdi Ar-Rahman Ar-Rahim Kala Allah Majjadani Abdi Hambaku Talah Menagumkanku Maliki Yawmiddin Kala Allah Athna Aliyya Abdi Hambaku Talah Memmulyakanku Setiap Satu Ayat Allah Jawab Iyaka Na'budu Wa'iyyaka Nasta'in Kala Allah Hatha Baini Wa Baina Abdi Wali Abdi Masa'al Ini Urusan Antaraku Dan Hambaku Dan Apapun Yang Dia Minta Aku Berikan Terus Apa Yang Diminta Oleh Hamba Ihdi Rassirat Al Mustaqim Allah Jawab Ini Untuk Hambaku Dan Aku Berikan Sirat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghair Al-Maghdubi Alayhim Walad Dallin Kala Allah Hatha Li Abdi Ini Untuk Hambaku Amin Artinya Allahumma Stajib Karena Dua Dari Awal Sampai Akhir Surah Al-Fatihah Berubah Dua Makan Dia Diakhiri Menjadi Stam Stam Khatam Amin Kala Allah Artinya Allahumma Stajib Kala Allah Ked Faal Aku Ijabah Kesimpulan Hadis Yang Diriwayatkan Imam Tirmizi Ini Saya Menambil Belajaran Dari Hadis Kudsi Ini Al-Fatihah Adalah Dialog Antara Hamba Dan Allah Makanya Salah Satu Adab Dalam Membaca Surah Al-Fatihah Jangan Sambungkan Ayat Harus Merasakan Setiap Ayat Yang Kita Baca Allah Jawab Masa Tidak Bangga Allah Menjawab Kita Beda Sama Orang Apalagi Salat Tarawin Buru Buru Allah 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 Wah Akbar Ini anda Tidak tahu saya Kenapa ini Baru Taruh Pas saya Dengar Takbir Begitu Panjal Nampaknya Imam ini Khusus Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim Kau ada apa baru enak Kenapa buru-buru Satu nafas habis suratul-fatiha Padahal Al-Fatiha ini berdialog Sama Allah subhanahu wa ta'ala Ni'mati Alhamdulillahirrahmanirrahim Kata Siti Aisyah Kalau Rasulullah SAW membaca Al-Fatiha Ka'annahu yufassiruha tafsira Seperti dia mentafsirkan suratul-fatiha Satu ayat demi satu ayat Satu ayat demi satu ayat Ada saktah Faham gak saktah? Saktah berhenti sebentara Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Saya suka Sheikh Hudayfi ketika baca Karena dia tarakkan hadis ini Enak Sheikh Hudayfi Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Ihdina الصirاط Al-Mustaquim Siratul-lazina an'amta'alayhim Gha'iril maghdo bi'alayhim Walakta'al-li'in Amin Beliau sekarang diangkat Diberikan penhargaan Imam Yang tertua Senior Dan saya belum tahu Ada imam Selama di Masjid Nabawi Dan juga pernah kesempatan Jadi imam di Masjidul Haram Selama seperti beliau Saya masih sekolah SD Dia dulu jadi imam Dan Masya Allah Luar biasa sihat Berapa kali beliau sempat sakit Masuk rumah sakit Dan saya kenal beliau satu-satunya Karena anak-anak beliau Semuanya teman sekolah Dari SD, SMP Sama saya Termasuk Sheikh Ahmad Hudayfi Sheikh Ahmad Hudayfi Anak beliau Yang diangkat menjadi imam Di Masjid Nabawi Salat Tarawih Sebelumnya imam di Masjid Kuba Ketika dia di rumah sakit Dan di infus Pas dengar azan Dia lepas infus Dia langsung bawa mobil Pergi ke Masjid Nabawi Tak pernah saya lihat Ada orang imam Yang tidak pernah lepas salat Di Masjid Nabawi Walaupun sebagai makmum Tak pernah tinggalkan salat berjamaah Di infus Dia lepas sendiri Sambil dekat dokturnya Pak ini Sheikh mohon maaf Dah dia jawab Dah respon Habis salat di Masjid Baru pulang ke rumah sakit Biasanya dia sehat Di infus lagi Mesti koma Mungkin ada lebih dari Empat puluh atau lima puluh tahun Jadi imam Anugerah luar biasa Jadi suratul fatihah Berubah dua Dan dialog sama Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. Bermin di saat duduk bersama Melaika Jibril Dan ada beberapa sahabat Terdengar suara Dari langit Suara kencangan Seperti ada satu pintu kubuka Suara-suara pintu Sedangkan dibuka Tapi suara yang dari langit Bintu dibuka itu Terdengar di bumi Didengar oleh Para sahabat Dan oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Tanya sama Melaika Jibril Apa ini? Suara apa ini? Melaika Jibril Menjawab Ini Bintu di langit Yang keempat Baru kali ini Dibuka Tidak pernah terbuka Sebelumnya Dan turunnya Melaika Ke bumi Tidak pernah turun Melaika itu Sebelumnya Dan begitu Sesei Melaika Jibril Berbicara dengan Nabi Muhammad Melaika sudah sampai Dan Melaika Menyampaikan kepada Rasulullah s.a.w. Abshir binura ini Lam yu'tahu Ma ahadun min qablik Fatiha tul kitab Wa awakhir surat al-Baqarah Beritalah gembira Untukmu dan ummatmu Tidak ada umat dan nabi Sebelummu yang mendapatkan Berita itu Dua cahaya Suratul Fatihah Dan ayat terakhir Daripada suratul Baqarah Lillahi maafis samawati Wa maafil alam Dan tidak ada seorang Yang meminta Melalui wasilah Dua cahaya ini Pasti akan terkebul Oleh Allah Yang tidak bisa Dua Kurang awam Tidak mengerti Dua Ingin dia Bermunajat Kepada Allah Dengan Makna yang terdalam Tapi tidak faham Al-Fatiha Munwakili semua Dua Kerana dari awal Al-Fatiha Sampai selesai Dua Termasuk ayat terakhir Daripada surat Al-Baqarah Juga izinnya Berdialog sama Allah Lillahi maafi Assamaat Wa maafi Al-Ard Wa in Tubadu Maafi Anfusikum Au Tukfuhu Yuhasib Kumbi Allah Fiyagfiru Limin Yashak Wayu Yuhazibu Men Yashak Wallahu Ala Kulli Shai'in Qadir Ayat ini Cukup Membebani Sahabat Berat Lillahi maafi Samawati Wa maafi Ard Wa in Tubadu Maafi Anfusikum Au Tukfuh Yuhasib Kumbi Allah Apa yang kamu Ucapkan Apa yang kamu Simpan di Hati Apa yang kamu Diamkan Dalam hatimu Bakal Dihisab Oleh Allah Jadi Bukan hanya Yang kita Kerjakan Bukan hanya Yang kita Amalkan Bukan hanya Yang kita Ucapkan Yang Tersimpan Dalam Hati Ada Rasa Sakit Dingki Terhadap orang lain Oh iya Bakal Dihisab Ati hati Ada Niat Buruk Bakal Dihisab Ini Menurut Ayat ini Apa yang Ada Di dalam Dirimu Kamu Terang Terangan Atau Kamu Sumbunikan Bakal Dihisab Dan Kembali Kepada Kehindak Allah Gara-gara Isi hati Kita Bisa Kita Diampuni Dimaafkan Atau Bisa Disiksa Allah Allah Mampu Atas Segala Termasuk Yang Kita Sumbunikan Beban Sahabat Datang Ya Rasul Allah Kita Bakal Dihisab Dan Diazab Oleh Allah Gara-gara Isi hati Kita Kita Kan Tidak Mampu Menolak Segala Isi hati Kita Kadang-kadang Merjul Perasaan Yang Kita Tidak Mampu Dan Tidak Punya Kuasa Untuk Menolak Gimana Rasul Allah Rasul Diam Ini Perintah Rasul Tidak Pernah Menolak Apapun Yang Datang Dari Allah Rasul Sallallam Batuhi Dan Taat Walaupun Berat Sambil Rasul 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 Sallallam Ketika Sudah Melihat Para Sahabatnya Merasa Keberatan Untuk Menerima Ayat Ini Kan Sangat Sulit Juga Bayangkan Bapak Ibu Kalau Kita Dihisat Isi Hati Kita Sekarang Kita Dudukkan Di majlis Berbagai Macam Isi Hati Bapak Ibu Ada Isi Hati Baik Ada Isi Hati Buk Apaan Itu Orang Sudah Tau Kita Isi Hati Ada Orang Yang Tapi Belum Terucap Tapi Ada Di Dalam Hatinya Mungkin Sikapnya Kurang Baik Terhadap Ustaz Atau Terhadap Orang Di Samping Kita Bisikin Di Hati Bisa Enggak Terjadi Itu Padahal Kita Tidak Ingin Menolak Hal Tapi Punya Kuasa Terhadap Hati Kita Punya Kuasa Sama Untuk Tapi Kita Punya Kuasa Lidah Punya Kuasa Tangan Punya Kuasa Kaki Ketika Kita Ingat Allah Kita Tidak Berani Ucapkan Kata Kata Yang Membawa Kemurkaan Allah Atau Menyakiti Orang Lain Karena Kita Ingat Bersabda Rasulullah Sallam Barang Siapa Yang Iman Kepada Allah Dan Hari Akhir Berkatalah Yang Baik Atau Diam Berarti Perlu Kita Fikir Dulu Apa Yang Kita Ingin Ucapkan Kalau Baik Teruskan Kalau Tidak Baik Diam Sekarang Kita Terlalu Terlanjur Bicara Nomor Dik Diam Akhirnya Kena hati Orang Lain Tersakiti Dinyakiti Sekarang Ada Kerjaan Baru Harus Minta Maaf Minta Tabayun Datangin Orang Kalau Kita Diam Kita Perlu Minta Maaf Sama Orang Sampai Rasulullah S.A.W. Ingin Menyambikan Besan Ini Perintah Allah Dan Saya Tak Hati Sampai Sahabat Melihat Rasul Tidak Merespon Dan Tidak Menjawab Apa Yang Diinginkan Oleh Mereka Agar Diringankan Oleh Allah Tapi Rasulullah S.A.W. Ingin Menajarkan Sahabat Untuk Menjadi Hamba Yang Batu Dan Taat Sami'na Wa Atta'na Sami'na Wa Atta'na Akhirnya Sahabat Ikut Sami'na Wa Atta'na Sami'na Wa Atta'na Sami'na Wa Atta'na Sampai Tulus Hati Mereka Menerima Firman Allah Itu Walaupun Beban Apa Yang Terjadi Allah Sangat Sayang Dalam Umat Nabi Muhammad S.A.W. Maka Allah Turunkan Ayat Selanjutnya Menhapuskan Hukum Yang Sudah Tidak Berlaku Lillahi Maafis Samawati Maafis Sebagi Hukum Dihapuskan Dengan Ayat Selanjutnya Tapi Allah Gambarkan Beristiwa Yang Terjadi Sama Rasulullah Dan Sahabat Rasul sudah Berjaya Ini kan Berintah Allah Saya Tidak Berani Nolak Saya Berjaya Ternyata Bukan Rasul Yang Berjaya Tapi Juga Orang Beriman Yang Berjaya Yang Dimaksud Mu'minun Adalah Sahabat Di Ayat Itu Siapa Ini Sahabat Mereka Sudah Berjaya Awal Langkah Mungkin Berat Tapi Karena Diikuti Apa Kata Rasulullah Amin Rasul Bima Unzil Ileyhi Min Rabbih Wal Mumin Un Kullun Amin Billahi Wa Malai Katihi Wa Kutub Wa Rusul La Nufar Riku Baina Ahad Min Rusul Wa Kalu Berarti Yang Terjadi Ketika Turun Lillahi Ma Fis Samawati Wa Ma Fis Art Allah Gambarkan Di Ayat Selanjutnya Wa Kalu Siapa 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 Yang Berkata Kata Nabi Muhammad Sahabat Terus Gufranaka Kenapa Ada Kata Gufranaka Harus Belajar Bahasa Arab Atau Nikah Semua Orang Arab Kenapa Ada Kata Gufranaka Karena Ketika Ayat Lillahi Turun Bertama Kalinya Ada Sebagian Sahabat Merasa Beban Dan Berat Tapi Ketika Sudah Diajarkan Dan Dipimpin Oleh Nabi Muhammad Dengan Ucapan Semihna Wa Ata'na Mereka Minta Maaf Gufranaka Ya Allah Ampunilah Kesalahan Kami Yang Awal Gufranaka Makanya Ketika Sudah Terlihat Ketulusan Dan Keikhlasan Kata Semihna Wa Ata'na Dan Memohon Ampun Terhadap Sikap Yang Awal Yang Muncul Ketika Turun Ya Lillahi Maaf Samawat Allah Menghapuskan Hukum Ayat Tersebut Dengan Firman La Yukallifullahu Nafsan Illa Usaha Ini kan sebab Nuzun Ceritanya Sudah Tidak Lagi Dihisab Isi Hati Kita Apa Yang Kamu Kerjakan Baik Dapat Pahalanya Buruk Dapat Dosanya Kalau Hanya Dalam Bisikan Hati Mungkin Ada Bisikan Yang Tidak Enak Bisikan Kotor Atau Hal-hal Yang Kita Ingin Tolak Tapi Kita Tidak Punya Kuasa Terhadap Hati Tanan Allah Maafkan Selama Belum Dikirjakan Laha Makasabat Wa Alihama Kitasabat Ya Allah Maafkan Kalau Kami Lupa Atau Ada Yang Salah Rabbana Wala Tحمil Alaina Isran Kama Hamaltahu Alal Lathina Min Qablina Ya Allah Jangan Terjadi Beban Bagi kami Sebagaimana Ummah-ummah Yang Tardahulu Rabbana Wala Tuhamil Nama La Taqata Lanabih Jangankan Beban Kepada Kami Yang Kami Tidak Mampu Kerjakan Ternyata Subhanallah Bapak Ibu Setiap Ayat Yang Kita Baca Ini Allah Jawab Rabbana La Tu Akhidna In Nasi Na Au Akhtak Na Allah Jawab Kad Fa'alt Artinya Aku Laksanakan Aku Ijab Rabbana Wala Tحمil Alaina Isran Kama Hamaltahu Alain Lathina Min Qablina Kad Fa'alt Makanya Berhenti Ada Saktah Pelan-pelan Hayati Sedang Berdialog Dengan Allah Subhanahu Rabbana Rabbana Wala Tuh Ham Mil Nama La Taka Tal Nabi Kala Allah Kad Fa'alt Wa A'fu Anna Wa Firlana War Ham Na Anta Maulana Fansurna Ala Al Qawm Al Kafirin Allah Jawab Aku Ijabah Makanya Dua Cahaya Ini Ketika Kita Baca Cahaya Al-Fatihah Dan Ayat Terakhir Daripada Surah Al-Baqarah Perlu Kita Hayati Saat Kita Membaca Saya Yakin Mulai Hari Ini Insya Allah Saya Bercaya Bacaan Bapak Ibu Al-Fatihah Setelah Ini Dan Ayat Terakhir Daripada Surah Al-Baqarah Pasti Membawa Perasaan Yang Berbeda Insya Allah Karena Sudah Faham Sudah Faham Ceritanya Sudah Faham Asal Sunni Ada Apa Ini Kita Nikmati Dan Allah Subhanallah Menakhiri Wa'fu Anna Wa'firlana Apa Artinya Wa'fu Anna Wa'firlana Bisa Kira-kira Jelaskan Bapak Ibu Wa'fu Anna Artinya Apa Jangan takut Tak apa-apa Biasanya Kita kan Dialog Wa'fu Anna Artinya Maafkan Wa'firlana Artinya Ampunkan Beda 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 Antara Maafkan Sama Ampuni Beda 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 Ada Bedanya Di mana Ada Bedanya Tunjukkan Tunjukkan Bedanya Karena Tidak Mungkin Kalimat Yang Makan Sama Buat Apa Dia ulang Dua Kali Pasti Ada Makan Berbeda Makan Ini ada Dua Kalimat Dan Mungkin Dia ada Satu Beda Contoh Contoh Say Kasih Contoh Bismillah Silah Alhamdulillah Irrahman Irrahim Alam Nasyrah Laka Sadarak Wa Wada'na Anka Wizrak Aladhi An Qad Zahrak War Afa'na Laka Zikrak فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Kalimat sama? Terulang berapa kali? Beda makna atau tidak? Hah? Sama atau tidak? Bu, sama atau tidak? Hah? Sama? Yang bilang sama, angkat tangan Tak apa-apa, saya tidak akan hukum sih Yang bilang maknanya sama Karena ayatnya mirip, kalimatnya sama Al-usur, al-usur, yusra, yusra Yang berkata sama, angkat tangan Tak ada muangkat Yang berkata berbeda, angkat tangan Dan juga mau angkat Dengan diam aja ya Walaupun kalimatnya sama Tapi maknanya beda Tidak ada di dalam Al-Quran dua kalimat Diulangi berkali-kali Padahal kalimat itu sama Bentuknya sama Isinya sama Tulisannya kah Bahkan tulisannya pun sama Karena Al-Quran itu Tidak bermain-main Menulangi kalimat Tapi ada tujuan Dan hikmah yang kita belum tahu Kalau dalam bahasa Arab Ini ilmu buat Bapak Ibu Kalau ada kalimat Terulang dua kali Dan menggunakan Al-Alif Lam Apapun kalimat Menggunakan Alif Lam Dalam bahasa Arab Dan dibawakan kalimat itu dua kali Al-Usur Al-Usur Fa inna ma'al Usri Wa inna ma'al Usri Nah sama Bersis Alif Lam Alif Lam Alif Lam Dua-duanya Alif Lam Alif Lam Artinya satu Faham? Setiap kalimat Diulangi dua kali Dengan gunakan Alif Lam Al-Usur Al-Usur Ma'ananya satu Tapi kalau ada kalimat Diulang dua kali Tanpa Alif Lam Tidak ada Alif Lam Ma'ananya beda Yusra Yusra Dua kali kan? Tapi ada Alif Lam gak? Dah ada Alif Lam Berarti ma'ananya beda Allah ingin berikan pesan apa? Setiap kesusahan Ada dua jalan kemudahan Musibah apapun Sebesar apapun Yang Bapak Ibu hadapi Allah sudah takdirkan Ada dua jalan Minimal Ada dua jalan Kemudahan Dan jalan keluar Dari masalah yang kita hadapi Berarti ayat ini Saya selalu berikan amalan ini Bagi orang yang lagi stres Lagi galau Sambil busing Masalah ini Gimana? Solusinya Saya suruh baca suratul insyirah Baca dengan Hadirkan Hadirkan kalbu Dan ulangi Fa'innama'al'usri Yusra Kesulitan yang saya hadapi Satu Tapi Allah berikan janji Ada dua jalan kemudahan Tapi mendapatkan jalan kemudahan Ada proses Sabar Pasti ada jalan kemudahan Tak mungkin kesulitan Selama-lamanya Tak mungkin ujian Selama-lamanya Termasuk Corona Bakal selesai Yang namanya sulit Dan bahaya Menhadapinya Kehilangan rasa iman Ini bahaya Selama masih iman Semua masalah ini kecil Tapi masalah yang betul besar Kalau sudah kita tidak berduli agama Apalagi orang muslim tidak salat Ini masalah besar Kembali lagi Wa'afu'anna Wa'angfir'lana Walaupun intinya Dan tujuannya Sama-sama ampunan Tetapi kata afu Lebih tinggi Daripada kata maghfirah Makanya di bulan Ramadhan Apa kata Rasulullah Kepada Siti Aisyah Kalau sudah masuk Sepuluh malam Akhir Ramadhan Berbanyalah Allahumma innaka afubun Tuhibbul afu'afu'an Karena memohon Pemaaf Artinya Terhapus dosa Tambah bekas Kata maaf Menhapuskan dosa kita Di buku Amal Buku amal kan ada catatan Ada kebaikan Ada Keburukan Masyiat yang kita lakukan Yang ditulis oleh malaika Dan kata kita memohon Maaf Afu' Allah hapuskan Bukan Allah maafkan saja Bukan Allah ampuni saja Tapi Allah maafkan Tidak tersisa tulisan bekasnya Bekas pun tidak ada Beda sama maghfirah Kalau maghfirah Allah maafkan Pasti Tapi tulisannya masih ada Allah tunjukkan di hari kiamat Dan Allah lihatkan kepada kita Ingat gak Hari ini Tanggal ini Jam segini Di tempat ini Kamu lakukan ini Nanti ada Youtube Bisa lihat Masih ada manusia Meningkari Dia lihat dirinya Berbuat dosa Tapi dia masih Ingkari Kamu akui gak? Dah Dah pernah Sama Allah bilang Dah pernah Karena disitu Mahkamah Keadilan Allah Dan dia Meningkari Terus kamu Mau saksi apa? Malaika saksi Rakib adid saksi Buku amal saksi Ya Allah mohon maaf Saya tidak percaya Semua itu Barangkali dibikin oleh malaika Saya tidak percaya Tunjukkan saksi Dari diriku Baru saya percaya Allah Rapatkan mulutnya Allah Berintahkan tangannya Berbicara Kakinnya berbicara Kulitnya berbicara Matanya berbicara Baru dia kaget Dan dia berkata Hei kulitku Selama ini Saya belakmu Saya berbohong Untuk selamatkanmu Kok kamu yang sekarang Berbicara keburukan saya Ketika mereka protes terhadap kulitnya sendiri Menjadi saksi Dan kata kulitnya Kami diberintahkan oleh Allah Untuk berbicara Dan kami tidak berani Tolak Bahkan bumi pun berbicara Memberikan berita-berita Bumi memberikan berita Makanya ketika ulama Memahami ayat ini Suratul Zalzala Dia berbanyak Bindah posisi Ketika salat Salat wajib disini Kalau salat sunnah Dia bindah ke sana Bindah ke sana Buat apa? Memberbanyak Saksi bumi Dalam kebaikan Selamat menikmati Dan dia berkata Ya, Ya Allah Saya memang lakukan Dan dia aku Dan tidak meningkali Apa kata Allah Di saat kamu lakukan Aku tutupi Dan orang lain tidak tahu Dan sekarang Aku hapuskan Dan aku ampuni kamu Dan masuklah surga Bersama hamba-hambaku Masya Allah Ini anugerah yang luar biasa Ampunan yang dahsyat Yang kita sudah merasa Tersensara Allah sudah tunjukkan Dosa-dosa kita Semua yang kecil Maupun yang besar Dan kita tunduk Dan kita tidak berani Meningkari Kata Allah Jangan khawatir Di saat kamu lakukan Dosa itu Saya tutupi Tidak ada yang tahu Sekarang saya ampuni Kira-kira bagaimana Perasaan hamba itu Bahagia tidak? Kata Allah Di hadis yang kudsi Ya ibn Adam Lau balagad dhunubu Ka'anana Sama Thumma Staghfartani Lagafartulaka Ala makana Minka Walaubali Wahi ana Adam Kalau dosa-dosamu Sampai Kelapisan langit Sakin banyaknya Sakin besarnya Dan perkiraan saya Tidak ada satu manusia Yang dosanya Sampai ke lapisan langit Langit kan sangat jauh Biarpun dia sudah Melakukan semua macam dosa Zina Minuman Keras Narkoba Durhaka Tidak salat Semua dia lakukan Tidak bakal Sampai ke lapisan langit Tapi cuba Luas rahmat Allah Sikirannya Dosamu Saandannya Sampai ke lapisan langit Tapi kamu tidak pernah Berhenti memohon Ampun kepada aku Dan selalu istighfar Kata Allah Aku akan ampuni Semuanya Dan aku tidak Berduli berapa Banyaknya Rahmat Allah Makanya bahagia orang Yang tunduk Dan batuk Menunjukkan hati Yang sangat Membutuhkan Rahmat Allah Kita sangat Membutuhkan Apa lagi sekarang Dalam Covid-19 Sekarang sangat Membutuhkan Rahmat Allah Karena satu Yang berikan Kita selamat Dan terangkat Segera Kun Faya kun Bala ini Ada rahmat Allah Dan salah satu Yang menjaminkan Menundang Rahmat Allah Berbanyalah Salawat Kepada Nabi Muhammad Apalagi hari Jumat Tadi sudah Habis Maghrib Sedih Kalau saya Lihat Ada banyak Orang Di hari Jumat Tapi tidak Banya Salawat Padahal Rasul Besan Inna Min Afdali Ayyamikum Yawmal Jumu'ah Fa Akthiru Aliyya Min Assalati Fih Sebaik Bayi Hari Untuk Kalian Adalah Hari Jumat Berbanyalah Salawat Kepada 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 Ulama Menyampaikan Minimal Batas Banyak Adalah 300 Ke Atas Kalau Masih Di bawah 300 Berarti Belum Banyak Malu Kalau Kita Dibuka Buku Amal Kita Dan Setiap Senin Kamis Rasul melihat Dan Dia Sedih Dan Menangis Kenapa Umatku Tidak Banyak Salawat Kepada 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 Kita Butuh Nabi Muhammad Kan Rahmat Nabi Muhammad Rahmat Tidak Rahmat Jangankan Rahmat Untuk Kita Rahmat Untuk Semesta Alam Rahmatan Lil'alamin Manfaatkan Rahmat Ini Undanglah Rahmat Ini Memang Beliau Sudah Tidak Ada Meninggal Dunia Tapi Kita Bisa Mendapatkan Rahmat Wasilah Salawat Kepada Beliau Sallallahu Alayhi Sallam Kalau Di hari Jumat Saya Punya Kebiasaan Tidak Menamalkan Zikir Apapun Selain Salawat Tidak Ada Tasbih Tidak Ada Tahlil Tidak Ada Istighfar Tidak Ada Takbir Tidak Ada Tahwi Semuanya Saya Tinggalkan Saya Fokus Satu Berbanya Salawat Karena Itu Permintaan Nabi Muhammad Ada Seorang Tanya Sama Guru Saya Seorang Ulama Besar Di Kota Madinah Syekh Muhammad Ibn Muhammad Al-Mukhtar Syamkiti Mana Yang Lebih Utama Di Hari Jumat Kita Amalkan Banya Baca Quran Atau Banya Salawat Beliau Jawab Lebih Di Utamakan Di Hari Jumat Dan Malam Jumat Berbanya Salawat Kepada Nabi Muhammad Daripada Banya Baca Quran Kenapa Karena Itu Permintaan Nabi Muhammad Masa Kita Tidak Membatuhi Permintaan Bahkan Menjadi Salah Satu Tanda Cintaan Kita Kepada Nabi Muhammad Ada Seorang Sahabat Bernama Ubay Bika B Ketika Dia Sudah Memahami Manfaat Barkahnya Kestimewaannya Dahsyat Anugerahnya Mendapatkan Salawat Itu Dia Berkata Ya Rasulullah Karena Inti Daripada Salawat Adalah Dua Bahasa Arab Makna Kalimat Salat As Salah Lugatan Ad-Dua Salat Artinya Dua Makanya Al-Fatihah Diberikan Nama Dua Karena Isinya Dari awas Sampai Akhir Dua Salawat Pun Dua Bukan Dihitung Sebagai Zikir Tapi Dia Dua Beda Sama Zikir Yang Lain Bagaimana Kita Bisa Memahami Salawat Itu Dua Ketika Saya Baca Salawat Saya Sudah Menyakini Tidak Ada Yang Diizinkan Untuk Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Bapak Bapak Ibu Bisa Enggak Salawat Kepada Rasul Bisa Mana Bisa Ayo Tunjukkan Tunjukkan Bada Saya Anda Bisa Salawat Yang Bisa Angkat Tangan Yang Bisa Angkat Tangan Ya Ibu Ibu Bisa Terus Bimana Salawat Ayo Coba Hah Belum Dengar Suaranya Gimana Apa Kurang Keras Ketanya Kalau Saya Berkata Ayo Salawat Bapak Bisa Bisa Kok Binum Ya Jalan Jalan Selama Ini Kita Salah Juga Ada Yang Bisa Salawat Mana Juba Hah Apa Allahumma Salli Berarti Nabi Bisa Itu bukan Namanya Bisa Bisa Tasbih Juba Subhanallah Oh Bisa Tahmid Tahlil Takbir Salawat Bisa Salawat Oh Dah Bisa Dah Bisa Salawat Kira-kira Faham Nggak Maksud Saya Belum Faham Kan Belum Saya Jelaskan Kalau Kita Mau Berzikir Kepada Allah Tidak Perlu Minta Tolong Sama Allah Tidak Tidak Perlu Allahumma Subhanallah Allahumma Alhamdulillah Allahumma La ilaha Illallah Langsung Diizinkan Untuk Zikir Kebadannya Ya Ya Ayu Alladzina Aman Udhkur Allah Zikiran Ketira Hei orang Beriman Berzikirlah Kepada Allah Langsung Tapi Pas Begitu Busisi Salawat Tidak Ada Izin Terus Harus Gimana Minta Tolong Sama Allah Yang Salawat Kita Bukan Salawat Makanya Harus Ada Allahumma Salli Ya Allah Kami Nabi Isa Salawat Kita Memohon Bertolongan Ya Allah Yang Salawat Kita Hanya Dua Berdua Memohon Kepada Allah Agar Allah Yang Bersalawat Makanya Kata Ulama Salawat Hamba Kepada Nabi Muhammad Dua Dan Salawat Allah Kepada Nabi Muhammad Pujian Dan Kemuliaan Beda Beda Sama Kita Faham Sekarang Disitu Keindahan Salawat Kenapa Allah Tidak Menizinkan Kita Bisa Salawat Langsung Saya Menambil Wallahu A'lam Karena Tidak Ada Manusia Yang Layak Atau Bisa Memberikan Haknya Nabi Muhammad Dan Kemuliaan Nabi Muhammad Hanya Allah Saja Yang Benar Tahu Haknya Nabi Muhammad Itu Seperti Apa Kemuliaan Nabi Muhammad Seperti Apa Kita Tidak Tahu Selama Ini Kita Berkata Cinta Nabi Muhammad Ternyata Cintaan Kita Masih Biasa Biasa Allah Yang Benar Sungguh Cinta Nabi Muhammad Makanya Allah Tidak Pernah Berhenti Bahkan Satu-satunya Ibadah Dibandingkan Seluruh Ibadah Allah Memberitahkan Hambannya Untuk Salat Tapi Tidak Ada Ayat Atau Hadis Menunjukkan Allah Salat Allah Beritahkan Haji Tapi Tidak Ayat Yang Menjelaskan Allah Sudah Haji Allah Beritahkan Puasa Tapi Tidak Ada Hadis Atau Ayat Menunjukkan Allah Puasa Satu-satunya Ibadah Yang Allah Beritahkan Tapi Sebelumnya Allah Sendiri Laksanakan Itu Salawat Kepada Nabi Muhammad Itu Menunjukkan Apa Betapa Mulian Nabi Muhammad Di sisi Allah Makanya Ketika Dengar Ayat Ini Semestinya Kita Berreaksi Apa Ayo Ayo Jawab Eh Serbas Salah Kita Kan Sering Dengar Khatib Terus Kita Jawab Apa Apa Jawab Kok Diam Si Kita Jawab Apa Ketika Dengar Ayat Ini Ha Apa Sallallahu Kalau Kita Dengar Kalimat Inna Allah Wa Malaikata Yusalluna Ala Nabi Kita Jawab Apa Allah Salli Wasallim Alaih Atau Salli Wasallim Salah Saya Sering Perhatikan Apalagi Pas Khatib Di Khutbah Kedua Ibadallah Inna Allah Wa Malaikata Yusalluna Ala Nabi Di Masjid Allah Salli Salli Sallallahu Alai Betul Kan Kurang Tempat Terus Harusnya Gimana Karena Inna Allah Wa Malaikata Yusalluna Ala Nabi Berita Gembira Menunjukkan Posisi Kemuliaan Nabi Muhammad Di Sisi Allah Kalau Ada Berita Gembira Datang Kepada Kita Kita Bilang Apa Apa Alhamdulillah Dapat Terima Telefon Pak Anaknya Lulus Terus Bilang Apa Inna Lillahu Inna Ilay Rajam Ini kan Zikir Zikir Boleh Tapi Kurang Kurang Tepat Terhadap Berita Gembira Kita Layaknya Ucapkan Alhamdulillah Inna Allah Wa Malaikata Yusalluna Ala Nabi Alhamdulillah Kita Harus Bangga Menucapkan Alhamdulillah Karena Allah Telah Memberikan Nabi Kita Bukan Nabi Umat Lain Nabi Kita Ini Kita Harus Bangga Alhamdulillah Nabi Muhammad Ternyata Mulia Di sisi Allah Sambil Allah Tidak Berhenti Bersalawat Sambil Dikatakan Yusalluna Fi'il Mudarir Dalam bahasa Arab Artinya Tidak terputus Salawat Beda Sama kata Salah Salah sudah Selesai Salawat Tapi kalau kata Yusallun Terus menerus Tidak terputus Baru Turun Ya Ayuhal Lathina Amanu Saya Ketika Baca Apapun Ayat Yang ada Ya Ayuhal Lathina Amanu Saya Suka Tunduk Ingat Berkataan Abdullah Ibn Mas'ud Radhi Allah W'an Iza Semi'ta Ya Ayuhal Lathina Amanu Fa Ar'i Ha Sam'ak Fa Inna Ha Ima Amrun Tumar Bih Wa Ima Nahyun Tunha An Kalau Dengar Firman Allah Ya Ayuhal Lathina Amanu Dengarlah Baik Baik Karena Habis Ya Ayuhal Lathina Amanu Ada Berintah Atau Larangan Ketika Saya Baca Ya Ayuhal Lathina Amanu Ada Apa Ya Allah Ini Kan Panggilan He Orang Beriman Harus Bapak Ibu Belajar Rasakan Panggilan Ini Adalah Untuk Mu Bukan Untuk Orang Lain Allah Panggil Saya Ya Ada Apa Ya Allah Saya Siap Mentaati Berintah Mu Ya Allah Menjauh Dari Larangan Mu Ya Allah Sallu Alaih Wasallimu Taslimah Kita Segera Buktikan Semihna Wa Atana Karena Sudah Dengar Harus Buktikan Taatnya Jangan Seperti Orang Yahudi Semihna Wa Asayna Kami Dengar Tapi Kami Masyid Kami Tolak Terasa indah Ayat Ini Yang Kita Sering Kali Kita Mendengarnya Tapi Barangkali Belum Terasa Di Hati Kita InsyaAllah Mulai Hari Ini Terasa Kira Kira Sudah Faham Bapak Ibu Bagaimana Bisa Menhayati Al-Fatiha Setiap Satu Ayat Rasakan Allah Sering Menjawab Kita Ayat Terakhir Daripada Suratul Baqarah Allah Juga Menjawab Kita Dan Meringankan Dari Beban Hukum Menjadi Ringan Dan Terhapus Hukumnya Makanya Di dalam Ilmu Quran Disebut Kata Nasih Mansuh Faham Nasiih Mansuh Nasiih Mansuh Artinya Ada Hukum Tapi Sudah Dihapuskan Dengan Hukum Yang lain Sudah Tidak Perlaku Sama Seperti Ayat Puasa Ketika Turunnya Perintah Puasa Ramadhan Tidak Wajib Masih Boleh Puasa Boleh Tidak Puasa Tabi Kalu Tidak Maw Puasa Gant Tidak Fidya Wahan Faman Kana Minkum Mareedan Au Ala Safarin Fahiddatum Min Ayyamin Akhar Wa Al Lathina Yut Kuna Fidya Tawam Miskin Faman Tawwaa Khairan Lah Fahoo Khair Laha Kalu Kamu Fidya Boleh Wahan Tawwam Khair Lakum Dan puasa Itu Lebih Baik Ini Kan Namanya Mansu Turun Ayat Selanjutnya Menhapuskan Hukum Ayat Itu Menjadi Ditetapkan Kewajiban Tidak Ada Pilihan Shahr Ramadana Lathiy Unzila Fihi Al-Qur'an Hudan Linnas Wabayyinatim Minal Hudan Wal Furqan Faman Shahid Minkum Shahr Fal Yasum Wajib Tidak Ada Pilihan Pilihannya Untuk Siapa Yang Sakit Maupun Musafir Yang Tidak Sanggup Ganti Dengan Bayar Fidya Itu Yang Disebutkan Kata Nasih Mansuh Hukum Yang Berlaku Dihapuskan Karena Mungkin Dibabankan Dihapuskan Menjadi Ayat Selanjutnya Menhapuskan Hukum Ayat Yang Sebelum Itulah Bapak Ibu Inti Daripada Berjuangan Kami Dalam Dunia Tahfizul Quran Kami Bukan Menajarkan Anak-anak Dan Orang Di bawah Binaan Kami Untuk Belajar Hafal Saja Hafal Tapi Buta Hafalannya Tapi Kami Ingin Hafal Dan Faham Bisa Merasakan Di Dalam Hatinya Ayat-ayat Sudi Al-Quran Bisa Menangis Ketika Salat Membawa Ayat Sudi Al-Quran Bahkan Bisa Membuat Jemaah Pun Menangis Karena Mendengar Ayat-ayat Sudi Al-Quran Apa Kata Rasulullah S.A.W. Yang Disebutkan Kata Qari Yang Disebutkan Kata Qari Kata Rasulullah S.A.W. Man Iza Semi' Tumuhu Yaqra' Al-Quran Hasib Tumuhu Yaqshallah Kata Rasulullah Qari Itu Yang Membacakan Al-Quran Ketika Kita Mendengar Bacaannya Kita Merasa Kekhusu'an Dalam Hati Kita Dan Tak Mungkin Orang Bisa Merasa Kekhusu'an Sebagai Mendengar Kalau Yang Membacanya Pun Dia Belum Khusu' Bagaimana Dia Bisa Khusu' Dia Belum Faham Makanya Khusu' Yang Dibawakan Oleh Membaca Akan Mempengaruhi Orang Yang Mendengar Itulah inti dari program kami Mohon doa Rasul Insyaallah Target kami mencetak Satu juta Penhafal Al-Quran Untuk Indonesia Negeri kita tercinta Dan Alhamdulillah Karunia Allah Program ini Sudah jalan Dan Alhamdulillah Sudah mencetak Dan melahirkan Puluan Bahkan ratusan Anak-anak Penhafal Al-Quran Dan dia bisa Menhayati Ma'na dari Al-Quran Dan Insyaallah Menwujudkan Generasi Penhafal Al-Quran Dan Akhlaqnya Akhlaq Al-Quran Melalui Wasilah Membangun Seratus Markas Menjadi Wasilah Melahirkan Dan mencetak Satu juta Penhafal Al-Quran Alhamdulillah Kemarin Kita bertemu Seorang Bapak Di Bukam Baru Ketika Dia mendengar Program kami Dan Alhamdulillah Beliau sangat Respon Dan Alhamdulillah Beliau bersedia Dan ikhlas Menwakafkan Tanahnya Untuk kita Bangun Di Insyaallah Di Bukam Baru Insyaallah Di waktu dekat Kita akan mulai Bangun Sesuai target Yang kita Musyawarahkan Insyaallah Di bulan Ramadhan Yang akan Datang Kita Insyaallah Bisa menikmati Bersama-sama Salat Tarawih Dan Insyaallah Akan menjadi Pusat Mencetak Satu juta Al-Quran Di Riau Di Bukam Baru Insyaallah Doakan Dan Subhanallah Dalam program Berjalan Safari Da'wah kami Ada seorang Ibu kemarin Cukup usia Cukup tua Beliau juga Ikut Respon Dan Alhamdulillah Bersedia Menwakafkan Satu hektar Tanahnya Untuk program Satu juta Penhafal Al-Quran Itu yang Kita ingin Mujahid Bisa jadi Bapak ibu Gagal menjadi Penhafal Al-Quran Tapi Insyaallah Sadaka Dan Infa Kita Menjadi Saksi Baik Mudah-mudahan Wasilah Sadaka Kita Tertulis Nama Kita Mendapatkan Syafiat Al-Quran Di sisi Allah Makanya Dalam program Safari Da'wah kami Dan Insyaallah Kami terus Melanjutkan Perjuangan Ini Dan Alhamdulillah Program Ini Sudah didukun Banyak Orama Barada'i Barasatiz Ustaz-Ustaz Dan Alhamdulillah Banyak Yang merespon Dan mendukung Program Kami Dan Insyaallah Kami terus Memperjuangkan Dan selalu Saya berdoa Ya Allah Aku mohon Jangan Caput Niawa Saya Sambit Menjadi Kenyataan Satu juta Benhafal Al-Quran Untuk Indonesia Kalau sudah Terwujud Tak apa-apa Ya Allah Caput Niawa Saya Karena Inti Daripada Saya datang Dari Madinah Sudah 12 tahun Ini Untuk Memperjuangkan Al-Quran Saya tidak Punya Kepentingan Politik Saya tidak Punya Urusan Bisnis Dan Usaha Saya Fokus Satu Tujuan Saya Bagaimana Melahirkan Generasi Benhafal Al-Quran Bagaimana Bisa Mewujudkan Pemimpin Negeri Kita Indonesia Menjadi Benhafal Al-Quran Sambil Kita Dengar Insyaallah Satu Saat Keluarnya Penumuman Besar Imam Sekaligus Khatib Salat Idul Fitri Dan Idul Adha Dialah Presiden Republik Indonesia Wallahi Saya Yakin Saya Yakin Dan Percaya Karena Pengalaman Saya Selama Bersama Al-Quran Tidak Mungkin Gagal Karena Allah Bersama Kami Dan Alhamdulillah Sudah Kita Lihat Banyak Bukti Muncul Banyak Pempinan Daerah Para Penhafal Al-Quran Saya Sabah Sudah Saya Klinik Hampir Seluruh Kabupaten Seluruh Apa Namanya Provinsi Dan Saya Bertemu Dengan Pempinan Daerah Dan Alhamdulillah Banya Saya Bertemu Gubernur Penhafal Al-Quran Bupati Penhafal Al-Quran Wali Kota Penhafal Al-Quran Dan Insyaallah Besok Pempinannya DPR Penhafal Al-Quran MPR Penhafal Al-Quran Menteri Menterinya Penhafal Yang penting kita mau atau tidak Mohon maaf Bapak Ibu Jangankan Indonesia Turki Negara sekuler Bisa Menhadirkan Presiden Yang Baca Al-Quran Di tengah Negeri Inggeris Ketika dia Meresmikan Masjid Di London Presiden Turki Ordugan Yang Membaca Al-Quran Silahkan Buka Di Youtube Subhanallah Dia termasuk Anasandri Allah Takdir Allah Bisa Rubahkan Takdir Kita Semua Dan Saya Percaya Dan Yakin Dengan Al-Quran Insyaallah Allah Rubahkan Nasib Kita Di Negeri Kita Indonesia Menjadi Lebih Baik Makanya Jangan Siasihakan Berjuangan Para ulama Dahulu Kita Ulama Yang Memerdekakan Indonesia Yang Memerjuangkan Kemerdekaan Para Habai Para Ulama Para Mujahidin Tidak Menonari Kehormatan Dan Kemuliaan Berjuangan Para Pahlawan Tapi Jujur Kalau bukan Ulama Tidak Ada Tergerak Hati Umat Di Indonesia Ulama Yang Membuka Hati Ulama Yang Membuka Jalan Dan Ulama Yang Membangkitkan Makanya Ulama Di Indonesia Sangat Mempengaruhi Makanya Jemaah Sekarang Kita Bersyukur Alhamdulillah Negeri Kita Indonesia Masih Di Kerunia Wali Allah Bani Nihman Apalagi Masa-masa Belakanan Ini Muncullah Bani Bara Hafiz Hafizah Termasuk Di Kalangan Anak-anak Saya Sendiri Di Beberapa Tahun Belakanan Ini Meresmikan Lebih Dari 100 Pesantren Itu Menunjukkan Apa Betapa Luar biar Termasuk Anak-anak Hafiz Indonesia Ketika Mereka Keluar Dari Acara TV Dan Pulang Ke Kampung Mereka Masing-masing Ternyata Semua Anak-anak Di Kampung Mereka Ikut Bergabung Untuk Merhafal Al-Quran Yang Sebelumnya Hanya Main-main Aja Tapi Luar biasa Dan Saya Mendorong Anak-anak Masing-masing Buka Rumah Tahfiz Di Tempat Masing-masing Ma'amur Negeri Kita Indonesia Makanya Saya Harap Semuanya Bapak Ibu Yang Hadir Malam Ini Berkenan Terlipat Dalam Berjuangan Ini Ada Orang Dari Segi Ilmunya Tenagannya Fikirannya Fisiknya Donaturnya Sadakahnya Apa Saja Yang Kita Bisa InsyaAllah Saya Yakin Sedikit Dami Sedikit Tapi Kita Bersatu InsyaAllah Terwujud Cita-cita Kita Saya Bercaya Bapak Ibu InsyaAllah Bapak Ibu Masih Islam Iman Sampai Akhir Hayat Tapi Yang Saya Takuti Dan Saya Khawatirkan Anak Kita Bagaimana Kondisi Nia Nanti Kita Masih Hidup Lihat Berbagai Macam Fitnah Musibah Godaan Agama Macam Macam Kita Lihat Kapan Kira-kira Siapa Yang Bisa Menjaminkan Anak Kita Islam Iman Kita Masih Hidup Saya Banyak Terima Keluhan Dari Jamaah Ada Seorang Ibu Dia Sampai Nangis Nangis Anak Nia Perempuan Sudah Usia 20 Tahun Murtad Bukan Satu Atau Dua Puluhan Bahkan Sudah Sampai Ratusan Padahal Keluarga Islam Salah Saya Apa Sampai Dia Nangis Bagaimana Bisa Menajak Anak Nia Kembali Bahaya Dia Masih Hidup Sudah Lihat Agama Anak Nia Merubah Agamanya Sendiri Gimana Kalau Kita Besok Meninggal Kalau Tidak Ada Cinta Al-Quran Kepada Hati Anak Kita Cinta Masjid Cinta Ulama Cinta Orang Tuhannya Cinta Allah Dan Rasul Siapa Yang Bisa Menjaminkan Berarti Usaha Kita Harus Sekarang Kita Tanamkan Melalui Ikhtiar Sedekah Infaq Wakaf Dua Bersama Sama Tenaga Fisik Kita Bangun Anak Anak Kita Insya Allah Besok Kalau Kita Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kita Merasa Tenang Di Dan Selama Kita Di Alam Kubur Walaupun Puluhan Tahun Allah Kirimkan Bacaan Dan Pahala Bacaan Anak Anak Kita Sedang Dia Memperjuangkan Hafalan Al-Quran Mudah-mudahan Kita Semua Menjadi Ahlul Quran Keluarga Al-Quran Barakhlak Akhlak Al-Quran Ya Allah Anugerahkan Kepada Kami Keturunan Al-Quran Anak Dan Cucu Kami Ban Hafal Al-Quran Barakhlak Akhlak Al-Quran Ya Allah Ya Arhammar Rahimin Bukalah Hati Kami Berilah Betunjuk Kepada Jalan Yang Lurus Rumah Tengga Sakina Mawadda Rahmah Keluarga Yang Mencintai Al-Quran Ya Allah Aku Mohon Untuk Semua Jamaian Hadir Selepas Majlis Ini Masing-masing Pulang Sudah Tertulis Namanya Mendapatkan Syafaat Al-Quran Ya Rabbal Al-Alamin Ighfir Lana Wali Walidina Wali Jami'i Muslimina Wal-Muslimat Wal-Muminina Wal-Mu'minat Al-Ahyai Minum Wal-Amwad Rabbana Taqabbal Minna Innaka Antas Samir Al-Alim Ya Allah Terimalah Niat Kami Ya Allah Mudahkan Niat Mencetak Satu Juta Penhafal Al-Quran Ya Allah Jadikan Tanah Riau Ini Kebekam Baru Ini Menjadi Pusat Yang Melahirkan Para Penhafal Al-Quran Yang Bisa Membawa Cahaya Kemaamuran Untuk Negeri Kami Indonesia Ya Rabbal Al-Alim Ya Allah Pimpillah Kami Terimalah Niat Kami Terimalah Nafak Kami Infaq Kami Sadaqah Kami Ya Rabbal Al-Alim Menjadi Amal Salih Dan Alhamdulillah Rabbil Al-Alim Kur'an Lebih Mohon Maaf Sebelum Kita Tutup Saya Serahkan Kepada Panitia Kepada 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 Kepada